Intro Halo teman-teman gabut semuanya Daripada kalian gabut, mending ikut saya Kali ini saya ada di atas langit Pringsewu Tepatnya di pendopo Pringsewu Di sini bisa dikatakan sebagai pusat atau tempat berkumpulnya Orang-orang yang sedang nyantai di Pringsewu sendiri Untuk posisinya samping pendopo ini adalah kantor telekom dan stasiun radio Yang kemungkinan akan menghambat untuk wifi si drone sendiri Bahkan banyak gedung-gedung bertingkat di sini yang akan membuat intervensi antara drone dengan remote control Jadi sambil main, kita sambil tes jarak apakah bisa sampai 3 km Kita buktikan ya Jika diartikan Pringsewu adalah berasal dari dua kata yaitu Pring dan Sewu Untuk Pring dapat diartikan bambu dan Sewu dapat diartikan seribu Jadi kalau digabung artinya bambu seribu Tapi sekarang sudah tidak ada bambu ya Ini sekarang sudah banyak gedung-gedung dan banyak rumah-rumah di bawah sana Ini adalah jalan protokol di Pringsewu Sengaja saya pilih menyisiri melalui jalan protokol Karena yang ditakutkan apabila kita lost contact dengan drone Kita dapat menyisir menggunakan kendaraan sepeda motor Jadi tidak khawatir andaikan drone itu lost contact nantinya ya Saat ini kita sudah berada di jarak 200 meter Dan akan kita coba untuk bertambah terus Sudah di angka 300 Oke, kita masih jalan terus Bakal sampai berapa nih untuk tes jarak di dalam kota Pada jarak ini koneksi sudah mulai putus-putus Gambar sudah mulai agak macet-macet nih Harap maklum ya, karena kita masih tes jarak Sengaja saya pilih di dekat gedung dan dekat dengan kantor telekom Karena bakal banyak intervensi yang akan mengganggu sinyal wifi drone ini Dan ini dia, kita lihat sudah di angka 500 Tapi dengan angka segitu sudah mulai lost koneksi ya Ini kita lihat sudah tidak bergerak Koneksinya sudah minta menyambungkan terus Kita tunggu beberapa saat lagi apakah bisa balik lagi untuk menyambungkan dengan drone ini Alhamdulillah sudah tersambung Dan ini drone sudah mulai balik ke tempat semula ya Jadi bisa disimpulkan Untuk di dalam kota yang banyak intervensi seperti gedung, sinyal wifi dan segala macem Itu tidak sampai 3 km ya sesuai dengan yang di atas kertas Cuma ya it's ok lah, 500 meter itu sudah lumayan jauh Sebenarnya agak gemeteran juga tangan saya ini Karena niat lillah ita Allah Kalau misalkan drone nya tidak balik, ya sudah lah Cuma Alhamdulillah drone nya masih balik lagi Karena fitur RTH ya Jadi kalau dia sudah melebihi batas jarak Atau sudah tidak connect Dia akan kembali lagi ke tempat semula Nah ini dia sudah di atas langit pendopo pringsewu Dia langsung balik dan mencoba mendaratkan ke tempat asalnya Nah ini dia untuk tower telekom Kita masih coba untuk turun Sesuai ini fitur RTH nya Jadi kesimpulan yang didapat dari percobaan kali ini Yaitu untuk jarak di dalam kota dengan banyak intervensi Itu tidak bisa mencapai 3 km Mungkin untuk drone-drone penerbang pemula Usahakan jangan menerbangkan drone ini di dalam kota Atau bakal hilang koneksi dengan remote kita Untuk teman-teman yang punya rekomendasi tempat untuk kita review Untuk kita datangin Boleh komentar di kolom komentar di bawah ya Mungkin itu Sekian percobaan kali ini Jangan lupa subscribe dan like nya Karena subscribe itu gratis Jangan lupa subscribe and like share Subscribe dan like share asa video